Intro selamat menikmati 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 apalagi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Pertama rambut dari atas Dua kumis Tiga gigi Empat ini Habis itu Bulu ketiak Ini bulu ketiak jangan sampai Dari cabut kalau sudah lebih dari 40 hari Ada yang kayak Samson buai Gedeuh kembel Tidak pernah dicabutin Ini resep bapak-bapak Kita kasih tau ya Kenapa dalam kitab Tegri Rotus Yadidah Itu perempuan Kalau bulu ketiak dicukur Kalau ada perempuan Yang bekelek Bebulu ketiak Tapi jarang ibu-ibu Paling ada dikit-dikit lah Nah itu pakai gerger Gini pakai mesin Tapi kalau bapak-bapak dijabut Apa rahasianya Nah ini perlu ditanyakan Setiap sunnah ada hikmah Setiap sunnah ada hikmah Setiap makru ada mutorot Setiap harum berbahaya Minum homer Merusak kesehatan Oh Sunnah Makan pakai tangan kanan Bikin sehat Biul sambil jongkok Kaki diangkat Kasih sehat Kencing berdiri Bikin penyakit ginjal Minum berdiri Yurisul kabat Lipar Paru-paru Makanya kalau minum duduk Ini semuanya ada rahasia Kesehatan Sholat sujud Kenapa dianjurkan kita lama Disitu ada kesehatan Ruku' Karena Sallallahu alaihi wasallam Atwalun nasi Kiyaman Wakana Sallallahu atwalun nasi Sujudan Wakana Sallallahu atwalun nasi Ruku'an Kalau sholat sendiri Di balik itu semuanya Ada rahasia Cuma kalau sholat banyak Kita Tidak usah panjang-panjang Itu pun ada rahasia Semuanya ada rahasia Bulu ketia dicabut Ini terutama Bapak-bapak Perlu Karena Sarapnya Maaf lah Sarap kemaluan Sampaihan itu Laki-laki Ada jalurnya Diketia Jadi kalau Bapak-bapak sering Dijabutin itu Yang sudah umur 70 Kembali Kayak umur 17 Sebab Apa namanya Kalau sudah 50 tahun ke atas Itu Kondisi Menurun Caranya Ikuti sunnah nabi Cabutin Nah Baru turun Ke bawah Bulunya Jangan sampai Sudah dipotong Kayak hutan lebat Dipotong Untuk Bapak-bapak Dijukur Nah ini bedanya Lihat Laki-laki Dijukur Ruh Dru 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 Druk Pake kunting Gak pake Mesin apa kah Masa sinsu Mesin buru-buru Yang ada kan sekarang Untuk rambut ini Nah pake itu Keruk-keruk Laki-laki Sunnah Dijukur Perempuan Sunnah Dijabut Kayaknya Tidak pernah Dijabut Ini Berani Kayaknya Loh mbak Bukan Purnu loh Ini ya Bukan Purnu Saya ini Ini Sunnah Di balik Cabutan Itu Ada Rahasia Menyegarkan Saraf 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 Kaget Bahasa sakit Kan kaget Gini bu Ayo coba Anda percaya Bapak-bapak Punya kumis Ditarik Gini Enak-enak Ngantuk Terus kuminya Ditarik Kan gitu Nah itu juga gitu Sama Ditarik Kaget Gitu juga Nasaratnya Jadi hidup Seger Fresh Nah apalagi Kalau mulai Nyabutnya Masih muda Rebuisasi Ngerti Rebuisasi Kak Penanaman Gembah Kembali Daunnya Segar-segar Gitu loh Jadi Kesehatan Kenapa Banyak yang Problema Laki-laki Dengan perempuan Tidak sama Eh laki-laki Paling stamina Menurun Gitu loh Lek Perempuan beda Ada keputian Ada gatel-gatel Ada gini Ada gini Ada gini Macem-macem Nah Solusinya Di dalam Sunnah Rasul Jadi ada Ada-ada Rahasianya Termasuk Potong kuku Potong kuku Sampai Kalau Ke Salon Yang memang Salonnya Salon memang Ahli Kayak Pidi kur Mini kur Pidi kur Mini kur Tidak sampai Dini Kayak Sapa Saharini Saharini Itu kalau Pidi kur Mini kur Itu sampai 2 juta Setengah 3 juta Sekali Motong kuku Loh ya Nah kalau Sampai Kadang Tidak Temu Potongan Kuku Pakai Gigi Lagi Itu Maaf Dipijitin Dulu Bukan langsung Diket Potong Sarap Sarap Potongin Rambut Kalau Dikramasin Dipijit Pijit Murutnya Muter Kayak orang Wudu Gini Bukan Gini Danda Kayak orang Wudu Pipinya Mulus Puter Puter Sini Juga 2 juta Setengah W Loh Ya cocok Mereka Segi Kesehatan Motong kuku Jadi urut Urut Dulu Gini Terus Motongnya Kenapa Di dalam Kitab Risalah Dul Mu'awana Potong kuku Itu ada Tiga Cara Cara Imam Huzali Cara Al-Imam Habib Allah Haddad Ada Yang diterangkan Loh ya Macem-macem Kalau Samen Kandang Potong Itu Ini Menurut Segi Kesehatan Makanya Samen Tidak Tidak Percaya Coba Samen Lihat Ini Samen Loh ya Faktor Kesehatan Samen Ini Ada Putihnya Sama Tidak Coba Dicocok Sama Orang Coba Lihat Putihnya Ada Ada Putih Dikit Ada 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 yang Gede Ada Kecil Terus Kuku Ada yang Tebel Ada yang Tipis Ada yang Kasar Ada yang Halus Itu Menunjukkan Segi Kesehatan Badan Samen Termasuk Telapak Tangan Makanya Ujaran Nabi Kalau Kita Menghitbah Wanita Tidak Usah Ngeliat Banyak Banyak Liatin Wajahnya Liat Telapak Tangannya Kau Tahu Di Dalamnya Ya Loh Saya Ngeliat Laki-laki Juga Faham Liat tangan Jempolnya Udah Faham Model Panjang Model Pendek Besar Depan Besar Kecil Ada Disitu Termasuk Anita Liatin Liatin Disini Sudah Kegambar Orang Ini Pemarahan Apa Nggak Orang Ini Pendengki Apa Nggak Disini Sudah Ada Cukup Kau Pandang Wajahnya Kau Cukup Namanya Ilmu Virasan Kalau Di Dalam Kitab Disini Ada Kitab Tajul Muluk Karangan Orang Martaburah Orang Kelampayan Dulu Cuman Hari Ilmu Virasan Coba Saya Mencari Kitab Tajul Muluk Ilmu 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 Yang Ilmu Gino Gitu Ilmu Apa Namanya Diatur Gini 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 Dan Kitab Tajul Muluk Cukup Disini Makanya Motong Kuku Itu Mengandung Kesehatan Kenapa Nabi Suruh Potong Hari Senin Hari Kemis Hari Jumat Jadi Kita Motong Kuku Itu Tiga Hari Sekali Berapa Hari Tiga Hari Senin Kemis Jumat Senin Kemis Senin Jumat Senin Kemis Senin Jumat Senin Kemis Senin Jumat Sedang Belum Perlu Panjang Sudah Dipotong Nah Ini Terus Cara Motong Satu Kalau Tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Boleh Ini Cara Pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Paham Ini yang Kanan Baru Yang Kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Urut Jentik Jempol Kalau Ini Ini Cara Pertama Cara Kedua Satu Dua Dua Tiga Empat Yang Ini Disimpan Kesini Baru Yang Ini Nah Yang Ketiga Ini Yang Agak Repot Loncat Loncat Gini Ya Kayak Apa Gini Tidak Usah Ini Kerepot Yang Itu Tadi Nah Untuk Yang Kaki Mulai Kanan Dulu Yang Ini Kanan Yang Jempol Yang Jentik Itu Dua Tiga Empat Lima Jempol Nah Beda Kalau Tadi Yang Tangan Yang Ini 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 Terakhir Jentik Kiri Lu Itu Ada Rahasia Kesehatan Tidak Setiap Sunnah Nabi Kecuali Ada Sun Rahasia Itu Dulu Ada Seorang Ulama Menyepilikan Itu Kalau Tidak Salah Dalam Kitab Kurotul Uyun Ada Keterangan Itu Ah Tidak Apa Tidak Potong Potong Sembarang Tidak Usah Sembarang Ini Kebetulan Dia Potong Hari Selasa Potong Hari Selasa Tok 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 Tau Tau Malam Mimpi Nabi Muhammad Karena Dia Ngomong Tidak Apa Potong Nyorong Masak Sen Ngan 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 Mimpi Tangannya Kena Penyakit Kusta Langsung Putus Jebuluk Jebuluk Tapi Dalam Mimpi Tuk 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 Nah Kau Katakan Maaf Tidak Tidak Potong Keluar Lagi Cuman Untungnya Mimpi Tapi Semenjak Itu Namanya Mimpi Mimpi Enak Kebawa Ke Hati Mimpi Tidak Enak Juga Kebawa Ke Hati Kepikiran Semenjak Itu Dia Tidak Lagi Potong Kecuali Hari Senin Kemis Jum 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 Potong Hitan Nabi Ibrahim Begitu Diperintah Langsung Potong Hitan Dalam Kitab Tafsir Jalalen Imam Nabi Allah Ibrahim A.S. Menghitan Sendiri Bilfaksi Dengan Kapak Ini Saking Perintahnya Ibrahim Hitan Nggak Nyari Sudah Ketemu Kapak Langsung Ceting Ditanya Sama Ibrahim Kenapa Kau langsung Ya Allah Aku Nggak Pernah Menunda Amal Yang Kau Perintah Kebetulan Ketemu Kampak Ya Kuk Kampak Saya Bayangkan Kalau Ketemu Gergaji Itu Menunjukkan Nabi Ibrahim Nggak Pernah Nunda Amal Pak Kampak Kalau Kampak Salah Satu Saya Nanti Habis Kepalanya Tinggal Separu Kepalanya Helmnya Satu Sentih Nah Untungnya Nggak Kena Kulitnya Aja Itu Dalam Kitab Tafsir Jalalen Dikatakan Yaitu Dengan Kampak Kenapa Karena Nggak Nunda Amal Tadi Kenapa Kalau Dijadikan Allah Karena Aku Tidak Pernah Menunda Amal Nah Kita Ini Masih Suka Nunda Amal Nanti Aja Nanti Aja Nanti Aja Tau Tau Sakit Tau Tau Miskin Tau Tau Sibuk Ujar Nabi Ikhtanim Mumpung Masih muda Semangat Ibadah Karena Ada Masa Yang Dikerjakan Anak Muda Nggak Bisa Dikerjakan Orang Tua Di Antaranya Menghapal Ini Masih muda Ini Hapalan Kita Kuat Apalagi Anak Kita Halus Halus Ngapalkan Quran Bah Mantap Umur 15 Hatam Quran Nah Kalau Pian Ini Bu Ayasin Bulet Bulet Aja Kayaknya Hapal Yasin Ditaruh Lupa Apalagi Surat Surat Yang Lain Ini Kesempatan Masih Muda Masih Sehat Sebelum Datang Masa Sakit Nah Ada Masa Bisa Dikerjakan Waktu Orang Sehat Tidak Bisa Dikerjakan Orang Sakit Di Antaranya Berangkat Ke Masjid Ini Pian Sehat Seberata Anwa Makanya Kawak Ke Masjid Jangankan Penyakit Berat Ringan Aja Pian Tidak Mungkin Berangkat Percaya Tidak Tak Kasih Tunjuk Coba Sampai Kentutan Gitu Mau Kerak Dikit Mak Masjid Aku Kamputan Terus Tidak Mungkin Berangkat Apalagi Menceret Ini Tingkat Penyakit Kecil Aja Obat Paling Apa Daun Daun Jambu Tidak Usah Obat Obat Yang Neger Cuma Daun Jambu Bismillah Insyaallah Sembuh Itu Sudah Kita Tidak Berangkat Ke Masjid Apalagi Penyakit Berat Mumpung Masih Sehat Bisa Berangkat Ke Masjid Nikmati Bisa Ngaji Nikmati Nah Ini Masa Kayamu Sebelum Masa Miskin Bisa Sedekah Kota Amal Mumpung Masih Bisa Kerjakan Walaupun Semampu Sampai Kerjakan Bismillah 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 Apalagi Pagi Pagi Subuh Subuh Ya Kedua Nabi Ibrahim Menjadikan Allah Kekasih Karena Beliau Tidak Pernah Makan Kecuali Didampingi Orang Lain Nabi Ibrahim Ngajak Makan Anak Ya Yatim Ya Allah Sini Nak Sini Nak Sini Nak Ngi Pak Sini Makan Sama Abah Tetangga Yang Diajak Makan Anak Kecil Ini Sini Nak Khoiru Baitin Fihi Yatimun Mukram Sebaik Baik Rumah Kalau Di rumah Itu Ada Anak Yatim Yang Dimuliakan Walaupun Anaknya Sendiri Walaupun Itu Kepona Makan Ya Sambil Muliakan Anak Sampean Itu Sudah Mulia Di Adaban Allah Disitu Ada Anak Yatim Yang Disiasiakan Begitu Adana Yatim Irham Yatim Sayang Bahkan Kalau Kita Nggak Menyayangi Mereka Kita Ini Mendustakan Agama Ini Di dalam Adab Adab Itu Kita Mengusap Antara Anak Yang Ditinggal Meninggal Abah Sama Adab Mengusap Rambut Ketika Ditinggal Mama Nggak Sama Kita Mengusap Ada Yerimu Kodam Dari Sini Ke Belakang Ada Anak Ada Yang Dari Belakang Ke Sini Aduh Anak K Kalau Nggak Salah Yang Dari Ketika Ditinggal Abah Kalau Ditinggal Mama Disini Tinggal Jadi Ketahui Ini Tinggal Apanya Ini Kalau Ditinggal Dua-duanya Dibusegu Sega Itu Ya Wa'ad Imuhu Minto Amika Nah Maksudnya Apa Kasih Ia Makan Sesuai Makan Kamu Jangan Nggak Sama Datangkan Mereka Itu Yang Kita Makan Yang Kita Kasihkan Mereka Jangan Ada Selisih Kita Makan Timpe Kita Makan Daging Dia Makan Kita Makan Ayam Dia Makan Ayam Itu Cara Bila Perlu Maaf Yang Lebih Bagus Lagi Kalau Kita Menyantuni Mereka Dengan Maaf Tidak Memamerkannya Kita Datangin Ke Rumahnya Satu-satu Nah Sini Nah Ini Ini Mama Ada Rezeki Ayo Makan Yuk Kasih Uang Yang Kadang-kadang Kasih Itu Kalau Dikumpulkan Di Masjid Santunan Anak Hatim Itu Yang Neliat Itu Kasian Kadang-kadang Anaknya Sendiri Malu Apalagi Pas Disobek Cuman 5000 Ibu Innal Innal Lila Wa Innal Ilahi Rojur Anak Sudah Kadang-kadang Alhamdulillah Santunan 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 Itu Yang Besar Sekalian Kemudian Saya Pesan Kalau Santunan Anak Yatim Dan Yang Berhubungan Dengan Ini Penting Jadi Kalau Santunan Anak Yatim Dan Berhubungan Dengan Orang Yang Berhubungan Kenapa Nanti Kalau Tidak Disebutkan Itu Takut Kasian Mamanya Takut Kasian Saudaranya Kalau Temakan Uangnya Anak Yatim Umamanya Pihar Ngekasih Beras Untuk Anak Yatim Yang Kakaknya Udah Nggak Yatim Kakaknya Nggak Yatim Atau Dikasih Uang 500 Ribu Untuk Anak Yatim Kakaknya Udah Nggak Yatim Sama Mamanya Dibelikan Ikan Dimakan Sama Anak Yatim Kakaknya Makan Juga Maka Kakak Temakan Makanya Kalau Santunan Terus Lagi Dan Fakir Miskin Nggak Bapak Sambil Sebut Kadang Kadang Anak Yang Terutama Cewek Cewek Itu Dapat Santunan Agak Gede Gede Dikit Umur 12 12 Kan 12 Ini Lu SD Kalau Baleknya Cewek Itu Umur 9 9 Hitungan Komariah Hitungan Komariah Itu Kalau Masehi 8 Tahun 9 Bulan Itu Kalau Keluar Darah Dia Sudah Balek Berarti Tidak Yatim Lagi Kalau Di atas Balek Masih Yatim Ini Banyak Yang Yatim Ababian Masih Ada Ababian Meninggal Mama Yatim Jual Nah Ini Maaf Kalau Pas Yatim Anak Mereka Sudah Balik Semuanya Nah Kalau Tekan Mamanya Orang Tidak Mampu Kena Yang Tidak Mampu Tidak Terkena Anak Ya Yatim Kata Nabi Arbaun Hakkun Allallahu Allayudkhilahumul Jannah Ada Empat Orang Surga Pertama Muda Minum Khomrin Orang Nang Suka Minum Khomr Dua Akilu Riba Rentenir Tiga Akilu Malil Yatim Memakan Hartanya Anak Yatim Nah Makanya Kalau ada Santunan Maaf Maaf lah Ditambahin Katanya Atau Fakir Tidak Kena Yatimnya Dia kena Nah Mungkin Itu Atau Yang berhubungan Dengan Mamanya Kakaknya Nah Ini Supaya Nyelamatkan Yang Yang lain Itu Habib Taufik Yang ngajarin Habib Taufik Sakab Sangking Hati-hatinya Beli Kan Kadang Ada Ada Kalau di Masjid Santunan Santunan Itu Jadi Kita Menyelamatkan Yang Yang Lain Sampai Juga Selamat Sebagai Panitia Kasihlah Dia Makanan Sesuai Dengan Makan Yalin Kolbuka Maka Hatimu Dilunakan Oleh Allah Wadudrik Hajat Dan Hajatmu Pasti Kesampean Jadi Kalau Koping Saya Ingat Dulu Ada Anak Ibu 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 Datang Ke Rumah Beli Itu Divonis Dokter Tiga Bulan Lagi Udah Cuci Darah Beli Bawa Obat Itu Satu Kantong Yang Klek Agak Gede Sekali Minum Lima Bunter Bunter Kayak Bodrek Gede Ada Lima Ada Yang Panjang Panjang Dua Terus Yang Bunter Itu Tiga Dia Pagi Siang Malam Dia Minum Itu Supaya Mengamankan Ginjalnya Dulu Tadi Saya Tanya Ibu Usaha Apa Saya Alhamdulillah Baik Punya Usaha Roti Punya Pabrik Roti Sama Punya Restora Berarti Cukup Orang Cukup Bisa Lapian Datangkan Tetangga Jangan Yang Lain Tetangga Pian Yang Anak Yatin Empat Puluh Orang Wah Ternyata Tidak Mampu Mampu Cuman Sebelas Jari Sekampungan Ini Yang Ada Cuman Sebel Nah Saya Bilang Tiap Jum'a Habis Jum'atan Suruh Ke Rumah Pian Ke Restoran Pian Kasih Makan Kasih Apa Yang Sampai Mampu Minta Doa Mereka Itu Aja Datangkan Kasih Makan Di Rumah Makan Pian Kasih Makan Kasih Uang Minta Doa Mereka Subhanallah Empat Bulan Datang Ke Rumah Ya Apapun Udah Udah Cuci Alhamdulillah Kata Dokter Mendingan Ada Peningkatan Kinjil Saya Membaik Lagi Sampai Tidak Jadi Cuci Darat Ini Yang Dikadakan Nabi Obati Penyakit Kalian Dengan Jara Soda Soda Jadi Kalau bisa Punya Sakit Apa Bismillah Ya Allah Sembuk Ya Allah Kalau Habib Segap Kemarin Ngasih Ijazah Itu Sekira Kita Biaya Itu Kita Sedekah Kalau Kedokter Mumpaman Sekali Cis Gini Sembilan Ratus Kalau Nah Sembilan Ratus Kasihkan Sedekah Sebelum Berangkat Habib Bismillah Dengan Berkat Saudaku Ya Allah Lempar Penyakit Hilang Tapi Nggak Usah Kedokter Sudah Dibuang Niat Sebesar Biaya Itu Sampai Keluar Niat Bersedekah Niat Ini Allah Dengan Ini Aku Sedekah Moga Sembuh Karena Ada Penyakit Tidak Harus Dengan Obat Ada Hadisnya Tadaw Mardokum Bisadak Obat Penyakit Kamu Dengan Sedekah Di Dalam Kitab Khoswa Is Kalau Tidak Salah Ada Seorang Punya Penyakit Yang Berat Sehingga Taubib Itu Angkat Tangan Dokter Spesialis Manapun Angkat Tangan Sampai Datangkan Dari Cina Dari Sini Tidak Ketemu Tiba Tiba Ada Seorang Alih Hikmah Alih Hikmah Itu Cuman Dia Bisa Meneropong Kasaf Bahasa Kita Ini Walinya Allah Ujar Wali Tadi Anu Obat Pian Rajai Ini Raja Yang Sakit Pian Nyari Tanah Yang Di Tanah Itu Tandus Tidak Berair Ibarat Kampung Kota Atau Negeri Yang Gersang Tidak 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 dan dia disembuhkan oleh Allah kadang-kadang perlu sedekah apa? berobat dengan cara sedekah sedekah, dan hadisnya ada berobatlah kalian dengan penyakit kalian dengan cara bersedekah moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat Al-Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Allahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La ilaha ilallah La ilaha ilallah Al-Malikul Hakkul Mubin Ahmadul Rasul Amin Allahumma anfa'na bima'lamtana Wa'allimna bima'il fa'ulna Allah ma'afir lana Dhanubana wali-walidina Wali-awladina Masyirna Rabbil Alamin Allah ma'afir lana khusuna lakadima Indah indi ajalina Kawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina Fiddunniya Halsana Dina akhredi Halsana Dina adab an-nar Sallallahu Nabilum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-Mawjud Fi kulli Zaman La ilaha illallah Al-Mabud Fi kulli Magan La ilaha illallah Al-Malikul Bi kulli Lizan La ilaha illallah Al-Mahru Bilizan La ilaha illallah Kula yaumin Wa fi zan La ilaha illallah Al-Mahru Al-Mahru Bin zawalil iman Wa bin zidna Di syautan Ya gadim Al-Hizan Kabla ga'ilayna Min izan Isanika Al-Gadim Ya hanan Ya manan Ya rahim Ya rahman Ya ghafuri Ya ghafari Firlana Warhamna Wa azarham Warhamdulillah Rupiah Amin Kurang lebihnya Minta maaf Minta halal Rinduanya dunia Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kambi Terima kasih telah menonton